Selamat pagi, senang berjumpa dengan saudara melalui renungan singkat. Kali ini saya beri tema, Hidup Pasca Kematian. Teknya diambil dari Matius 22, ayat 29 dan 32. Kata Tuhan Yesus, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Saudara sekalian, sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan, dalam perentang waktu yang sangat pendek itu, Tuhan Yesus berbicara hal yang sangat penting, bagaimana manusia hidup setelah kematian. Dalam sudut pandang kitab suci, saudara ku, kematian bukan akhir segalanya. Kita tahu bahwa hidup itu anugerah Tuhan. Dalam hidup manusia di bumi ini, kita punya raga atau tubuh. Tubuh dicipta dari debu tanah, dia akan kembali menjadi debu tanah. Tapi jiwanya itu ditiupkan oleh Tuhan. Dan jiwa atau roh itu, atau nyawa itu, tidak bisa mati. Dia bersifat atas dia. Dan karena dia berasal dari Tuhan, dia juga akan kembali kepada Tuhan. Karena itu, saudara ku, kematian bukan akhir segalanya. Dalam sudut pandang kita, malah kematian merupakan pintu gerbang menuju kepada kekekalan. Lalu bagaimana manusia hidup setelah kebangkitan atau setelah kita mati? Dalam teks yang saya baca tadi, itu adalah sambungan sebenarnya jawaban Tuhan itu terhadap pertanyaan orang-orang saduki. Kelompok orang saduki itu kelompok orang yang tidak percaya akan hidup setelah kematian. Tidak percaya akan adanya kebangkitan. Jadi mereka mempertanyakan sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan hukum Musa. Yang dikatakan dalam hukum Musa, kalau seorang laki-laki menikah dan tidak punya keturunan, maka saudara kandungnya harus menikahi janda itu untuk mendapatkan keturunan bagi orang yang mati itu. Lalu mereka berkata ada tujuh persaudara yang paling tua menikahi seorang gadis, tidak punya anak lalu mati. Adiknya kemudian menikahi janda itu. Tidak punya anak lagi mati dan sampai akhirnya ketujuh itu menikahi. Pertanyaan jebakan orang saduki adalah besok di hari kebangkitan, dia menjadi istri siapa? Karena ketujuh saudara itu telah menikah dengannya. Lalu jawab Tuhan itu tadi, kamu sesat dan kamu tidak mengerti hal suci. Sebab di surga setelah kebangkitan, kita hidup seperti malaikat. Dalam sudut pandang duniawi, saudara kita sering berpikir bahwa di surga itu seperti di dunia. Nanti ada kawin dan mengawinkan. Karena kebahagiaan tertinggi dalam sudut pandang di dunia itu adalah kawin mengawinkan. Tapi saudara aku, kebahagiaan di surga itu kebahagiaan yang sempurna. Kebahagiaan tiada banding, tiada tanding. Kebahagiaan di mana berisi pujian, sembah bakti kepada Tuhan, nyanyian, kedamaian, ketentraman, nir sakit penyakit, nir peneritaan, nir air mata. Dan kebahagiaan karena Tuhan di situ adalah kebahagiaan yang sempurna, yang luar biasa. Dan itu saatnya di surga tidak ada kawin dan mengawinkan. Karena kawin dan mengawinkan adalah tujuannya supaya bisa mendapatkan keturunan. Sudah sekalian karena itu, di masa perapasah ini mari kita pikirkan perkara-peran di atas. Jangan hanya sibuk dengan perkara duniawi, karena perhal duniawi itu sementara. Perkara-peran di atas itu bernilai abadi. Mari kita menjadi Kristen dengan segala kesungguhan demi masa keabadian. Supaya besok kita bisa hidup di hadirat Allah seperti para malaikat. Tuhan berkati kita, mari kita puluh. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikanmu. Terima kasih untuk semua yang kami alami dalam hidup ini. Dan di masa perapasah ini kami rindu memahami persis apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bahwa kami perlu memikirkan perkara-peran di atas, bukan hanya yang di bumi. Karena yang di bumi itu sementara. Yang di atas itu abadi. Tolong dan berkati kami semua dalam segala tugas yang menjawab, kesibukan, dan keperluan. Tuhan menolong kami. Terima kasih. Ini doa kami Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin.